Terimalah pedang pusaka ini Kau harus pergi ke pulau seribu maut Tetapi aku menginginkan jiwa busukmu Sab Halo semuanya Semoga kalian selalu sehat dan bahagia tentunya Tahentinya saya ucapkan terima kasih Bagi kalian yang masih setia dan baru Mampir di channel alur cerita film ini Pada video ini kita akan Merangkum sebuah film jadul yang diproduksi Pada tahun 1988 Pada kisah kali ini menceritakan Pembalasan seorang pendekar Pertangan satu bernama Pranajaya Atas kegejaman para pendekar kolongan hitam Yang telah memenuhi Kedua orang tuanya dan membuntung tangannya Tak perlu berlama-lama lagi guys Let's go Seorang pemuda bernama Pranajaya Setelah mendengar keterangan dan nasihat Dari gurunya bahwa yang membunuh orang tuanya Adalah tiga setan darah Gurunya juga merintahkan untuk Meruput kembali senjata pemukas Cambuk api angin yang telah diculik Bagas pati Maka siang itu juga Pranajaya Berangkat menuju kota raja Untuk membuat perhitungan dengan ketiga setan tersebut Sesuai nasihat gurunya guys Pranajaya memancing ketiga setan tersebut Keluar dari kota raja Dan tepat di tengah hutan Pranajaya Berani menghadang perjalanan ketiga tokoh sakti kejam ini Siapa kau yang berani menghalangi perjalanan kami? Kau telah mengeroyok dan membunuh seorang bernama Wijaya Dengan cara perlahan-lahan Rupanya ketua dari ketiga setan itu bukanlah tandingannya Akhirnya Pranajaya diseret menuju kota raja Namun dalam perjalanan seseorang menghadangnya Ia juga teman dari ketiga setan tersebut Pranajaya melihat situasi lengah Ia coba beraksi Dikira orang ini mau menyelamatkan peran Ajaya Eh malah kabur Kini kita menuju ke tempat lain Bahwa orang muda mudi sedang berlarian Dan lelakinya menuju ke kota raja Tapi si wanita selalu ngotot Ingin ikut dengannya guys Karena keras kepala ia pun menyeberangi sungai Hampir saja ia tenggelam beruntung masih sanggup berenang Walau orang gemulung temannya mau tenggelam malah diketawain Dan akhirnya mereka menuruskan perjalanan Di sebuah warung mereka diperlihatkan Tiga setan darah Sedang menyeret Pranajaya Pemuda koca ini bernama Wiro guys Yang mengenali orang yang diseret Dan juga merupakan sahabatnya Wiro dan teman wanitanya yang bernama Sekar Menyelidiki kemana sahabatnya dibawa Mereka memasuki sarangnya Tiga setan darah Namun secara tak sengaja Malah Setelah menyelamatkan Sekar Keduanya memasuki ruangan Dari kedawun mereka memperhatikan Penyaga yang sedang menar-mandir Mengawasi situasi Namun dari belakang dengan tiba-tiba Pira menyampaikan maksud Kedatangannya pada setan gudul ini Untuk membebaskan sahabatnya Pranajaya yang ditahan setan darah Dasar manusia jabul Melihat gadis di depan matanya Eh malah matanya mulai juling guys Kesempatan ini dipergunakan Setan gudul untuk barter Dia akan memberitahukan tempat sahabatnya Asal si wanita ditinggal di tempat itu Dan keduanya menuju tahanan Tapi dengan licik Si setan gudul malah Hero yang sudah terperangkat Tak kehilangan hakal Dia berhasil memperak perandakan Ruangan penjara Dengan kapak maut Naga geninya Tapi sayang Sekar sudah dibawa kabur Setan gudul Tak lama kemudian Dika setan darah kembali Dan melihat penjara Sudah berantakan Secara tak sengaja Hero yang sedang memanggul sahabatnya Malah dihadang ketika setan ini Siapa kau Berani membuat tonaran kepatu Kemi menyelamatkan nyawa sahabatnya Hero memilih kabur Dari kumpulan setan merah Sementara setan gudul yang berniat Untuk mempermak Sekar sari malah mubar Akibat setan darah Memperak perandakan Tempat tersebut Sementara di pinggir kota raja Hero terus berusaha Mengobati peran najaya Dan mengembalikan Pemulihan tenaganya Dengan mengatih jurus-jurus tertentu Bagaikan lepas dari kandang harimu Dan masuk ke mulut buaya guys Kini Sekar malah dibawa kabur Oleh ketua setan darah Di tempat lain Kedua setan darah Malah bentrok dengan setan gudul Setan gudul takluk juga Di tangan ketua setan darah Tapi tak membunuhnya Hanya karena perkara wanita Ketua setan darah Membawa Sekar ke tempatnya Sementara Hero dan Prana Yang juga sudah pulih Dan mendatangi tempat setan darah Untuk menyelamatkan Sekar Hampir saja guys Sekar dipermak ketua setan darah Beruntung ada peran najaya Dan membebaskan totokannya Keduanya sempat berselisih Untuk mengunuh ketua setan ini Akhirnya mereka bersama-sama Menghadapinya Setelah berhasil Membalaskan kematian orang tua Dan tangannya yang buntung Oleh setan darah Prana jaya Hero dan Sekar Menuju puluh seribu maut Untuk mencari bakas pati Si iblis jambuk Api angin Untuk merebut kembali Senjata gurunya Yang telah dijuri Tokoh jahat tersebut Namun belum sampai Di pulau itu Ketikanya Dihadang para sahabat setan darah Yang dulu juga sempat Bertemu peran najaya Saat dia diseret Setelah berbahasa-bahasa Hero mengeluarkan Kapak maut Naga geninya Para tokoh jahat tersebut Sempat jiut nyalinya guys Tapi pantang bagi mereka Untuk mundur Maka seluruh anak buahnya Diperintahkan Untuk menyerang Dua satu dua Kapak naga geni Ayo Hero secara diam-diam Mengeluarkan ilmu langkahnya Entah kenapa Orang-orang jahat tersebut Tak lagi menyerangnya Anehnya guys Malah mereka bertarung Sesama mereka sendiri Bertempurlah kalian Hero beserta temannya Meninggalkan tempat tersebut Perjalanan cukup jauh Mereka harus menyeberangi Lautan Untuk sampai di pulau Seribu maut Hero berniat Untuk mencari perahu Ketika Pranajaya Dan Sekar sedang menunggu Hero Pranajaya justru menyampaikan Isi hatinya pada Sekar Ia ingin menikahi Gadis tersebut Tapi Sekar ingin Memberikan jawaban Setelah tugas mereka Selesai dengan selamat Sebenarnya Hero sendiri Sudah mengetahui Tentang hubungan mereka Tapi Ia hanya diam Singkat cerita Mereka telah sampai Di pulau tersebut Banyak tongkorak Manusia Pentebaran Kini ketikanya Telah memasuki Tempat istana Bagaspati Karena kedatangannya Telah diketahui Toko paling kejam ini Telah mempersiapkan Untuk menyambutnya Ada keperluan apa Kalian datang kemari Untuk mengambil Cambuk api angin Kali ini Musuh mereka Bukandah pendekar Sembarangan guys Orang ini cukup sakti Bahkan mereka Ketika kewalahan Menghadapinya Hingga terperengkap Dalam kobaran api Dengan kesaktian Kapak maut Nagagene Biro bisa mengatasinya Bahkan senjata ini Bisa menyemburkan air Setelah melewati Pertarungan sengit Akhirnya Ketika pendekar ini Sanggup Mengumpulkan Bagaspati Dan merebut Campuk apinya Pranajaya Tak menyenyakkan Kesempatan Dengan campuk api angin Ia menghabisi Toko jahat ini Hingga gosong Tinggal tengkoraknya Saja Dan Belem pun Berakhir Oke guys Terima kasih Bagi kalian Yang telah menyaksikan Alurnya Sampai selesai Dan tunggu Kisah Kisah berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton